Halo apa kabar kembali lagi dengan saya Mugiwara Luffy yang selalu bagi tips dan trik buat para free player game MMORPG dan seperti biasa guys yang akan kita bahas kali ini adalah game Black Desert Mobile guys nah untuk malam ini kita akan bahas soal cam apa sih fungsi cam itu dan untuk nambah CP berpengaruh apa enggak nah ntar kita jelasin ya guys ya tapi seperti biasa saya mau update dulu guys ini CP saya udah 3.305 kalau kemarin kan 3280-an kalau nggak salah guys ya sekarang udah naik ya ya 3305 guys nah ini kebetulan saya juga ada dapat ini guys Oh tapi belum saya ambil ya ada dapat ini lightstone guys lightstone yang warna orange tadi ya pas saya ngambil free beruntung banget dapet yang warna Oke guys kita langsung ke kem aja guys ini kem ya kita langsung ke kem nanti saya coba jelasin satu-satu dan kalau misalnya ada penjelasan saya yang salah tolong diperbaiki guys ya atau misalnya kurang komplit jadi bisa ditambahin di kolom komentar Oke kalau untuk kem selanjutnya sih kalian maksimalkan untuk ke level lima ini ada poskomando yang guys ya jadi maksimalkan ke tingkat lima tingkat lima itu berarti pekerja juga sudah Max 25 orang guys ini bisa kita ambil kalau misalnya sudah naik ke tingkat lima kalian bisa punya pekerja 25 orang ya guys ya ini pekerja saya 25 orang guys Nah setelah poskomando kita bergerak ke kandang ternak kandang ternak ini penting banget guys kenapa aku bilang penting selain buat nambah pangan untuk pekerja itu juga bisa bisa menghasilkan ini guys ya emas ya silver ya biasanya kalau misalnya kalian yang udah sering ngambil ini nanti kalian bisa dapat telur emas atau wall emas ya bisa dijual aja ya kalau udah jadi silver kalian bisa belikan equipment buat kasih BS juga kan Nah itu bisa naikin CP kalian juga nah di samping kandang ternak saya ada kandang kuda kandang kuda ini ya tempat kalian untuk tukar kuda ya saya views kuda ya biar naik ternya ini udah ada satu t5 nih t5 udah level 8 bisa level 10 mungkin coba aku views ya Oke setelah kandang kuda kandang ternak sudah sekarang kita ke kebun-kebun kan seperti biasa guys kalian nanam ambilnya ada dapat footnya ini sih umum banget ya guys ya jadi ya kalian kalau pekerjaan yang mau bekerja kalian butuh food kan gitu nah kalau untuk yang sudah maksi saran aku sih paling nggak kalian punya beli yang emas ya guys ya walaupun dia 20 jam tapi kan dengan hasilin footnya lumayan banyak guys sekitar 12k foot ya Oke dari kebun kita ke tempat pemurnian nah ini saya baru level 8 guys tempat pemurniannya kalau kita ambil kita dapat stone stone yang warna biasanya sih saya dapat blackstone itu yang ini nih ungu nih Nah kalau misalnya sampai level 10 apakah mungkin bisa dapat bestun warna mask ya belum tahu nih karena saya Max itu cuma baru kandang ternak sama Hai cuma kandang ternak aja bisa maks-mak ya yang lainnya saya belum maks-mak sih itu tapi saya masih mau masukkan ini terpemulihan nih kalau sampai level 10 kayak gimana sih gitu saya masih penasaran di situ guys kemudian kita lanjut lagi sini ada bengkel gear nah ini bengkel juga kalau misalnya kalian lihat kraftnya ini bisa kraft weapon sama armor cuma kalau level 8 cuma dapat yang warna ungu guys ya kalau misalnya kita naikin sampai level 10 Apakah kebuka nih warna emasnya nih belum tahu nih saya ini guys karena ini juga belum cukup ya ininya guys ya mungkin bakal saya paksain supaya naik level 10 semua ini guys lebih bagus ya terus ada pengenapan pengenepan sih udah biasa guys yaitu pengenepan pekerja ya sini saya udah Max ada lima dan satunya isinya lima orang juga guys ya jadi ada 25 pekerja Oke ini ada bengkel dekorasi guys dekorasi ini untuk yang suka ngedesain camp gitu ya bisa kalian buat-buat di sini terus kalian desain camp kalian di tata supaya lebih bagus kan guys ya mungkin bisa jadi top fame ya misalnya top eh display dekorasi terbaiklah kalian masukin di Facebook yang ada rewardnya apa enggak sih kurang tahu guys gitu kemudian kita lanjut lagi guys ke gudang pangan gudang pangan ini Rp37.000 ini mau saya naikin lagi nih biar sampai level 10 juga guys ini Rp41.000 karena makin banyak pangan juga kita juga makin enak oke terus kita ke tempat perdagangan guys nah tempat perdagangan ini lumayan penting juga guys ada node manager sama ada pertukaran resources kalau pertukaran resources misalnya gini kalian yang sering sering ini ya buat outfit ya itu kan butuh break or life biasanya kan atau salah satunya nah kalian bisa tukar nih antara salah satunya ini tukar ke sini atau ini tukar ke sini gitu guys nah kalau misalnya ini yang demen buat palette ya dari ini nih sudah punya empat ribuan nih nanti karena 2000 nggak kepake nih bisa aja kupakai ke ini gue jadiin ke sini gitu nya ini nanti kan nambah nih paletnya guys gitu jadi ya lumayan penting juga kalau node manager ya mungkin kalian bisa lihat ya guys ya kita langsung masuk aja node manager node manager ini sebenarnya kalau menurut aku sih guys ya ini lumayan penting juga Coba karena aku lebih fokus ke nyariin silver jadi nggak saya urusin node manager ini guys gitu karena seharian kita nungguin juga cuma paling dapat 100k gitu ya nggak terlalu nggak terlalu benefit untuk nyari silver ya di sini ya cuma mungkin di sini tuh untuk nyari item-item yang agak susah kita cari di ini ya di market ya misalnya kayak ini nah ini kan susah kita nyariin ini break of creation nah break of life gitu loh ini agak susah jadi mungkin kalau kalian yang demen mainnya nyantai ya mungkin bisa di sini ya karena karena kalau aku sih lebih lebih fokus ke silver jadi menurut menurutnya aku cuma buat satu aja supaya buat misi harian aja guys jadi nggak terlalu aku fokusin kalau node manajernya Oke tadi sudah sampai tempat ekstraksi tempat ini ya tempat perdagangan ya guys ya udah jelas ya dua-duanya bisa terus berikutnya adalah tempat ekstraksi nah tempat ekstraksi ini belum pernah aku coba dan ini masih belum pernah aku upgrade cuman sih di sini dari beberapa yang aku baca sama aku lihat videonya sih kita bisa ekstraksi Blackstone guys Blackstone sama apa namanya ngepire blackpire gitu ya Jadi kalau misalnya kalian giri yang sudah di enhance misalnya level 30 atau level 40 bisa kalian bisa kalian enhance di sini guys ya bisa kalian keluarin Blackstone nya ya misalnya kalian dapat sakatu misalnya dia plusnya plus 10 bisa kalian keluarin gitu guys Oke itu yang ekstraksi juga Blackstone ada bongkar aksesoris juga sama guys misalnya kalau udah pakai ungu empat mau kalian ganti kemas Nah kalau kalian jual plus empat mungkin enggak laku-laku kalian bisa ekstraksinya di sini nih ngeluarin Blackstone nya kemudian ada ekstraksi gear ekstraksi juga sama nih guys Hai kalau disini sih sepertinya sih akhirnya bisa di reset ke nol guys gitu guys Hai sampai great manisik yang warna hijau berarti kesehat tempat ekstraksi udah kurang lebih jelas ya kalau misalnya kalian ada tambahan boleh ditambahin kolom komentar biar kita sama-sama belajar ini guys Nah kemudian ada tempat kalau ini kan situs kuno ya udah pada paham langsung jelasin lagi kemudian ada alkemia alkemia ini bisa craft potion sama craft tables tables yang yang ini ya dapetin lightstone crownstone bisa juga kalian buatin di sini kan ini konstruikan fungsinya misalnya kalian dari emas ke orange kan kan pasti turun dua tingkatnya supaya bisa full 100% ya kalian buatnya dari sini gitu atau misalnya ini kotak-kotak ini kan bisa menghasilkan Blackstone ya guys ya Oke kemudian untuk repression kose-pression nah nih di sini bisa kalian craft plus portion yang 300 kesini ini nggak dijual di market guys kalau kalian ke NPC ya misalnya gambar banteng itu juga cuma yang maksimal cuma yang ini aja guys ya medium aja nih kalau yang last nggak dijual jadi cuma krap sendiri nih guys Oke kalau untuk bengkel alkemia udah cukup jelas Nah untuk bengkel cat bengkel cat ini ada tiga kraft outfit ngepalet sama kombin palet kalau kraft of it nih yang paling banyak nih dikerjain sama orang-orang nih karena kan kalau misalnya kita kraft dua outfit dan berhasil itu kan bisa damai CP juga ya guys ya tapi ngumpulnya bener-bener sahabat nih karena banyak banget ini ini yang dibutuhin kalau aku sih biasanya di sini nih palet nah ini nih biasanya aku di sini karena di sini penghasilnya lumayan besar nih guys silvernya ya coba aku cek aku ada buat nggak masih ada sisa makanya udah padahal aku semua sih Oh udah nggak ada ya belum aku buat kalau biasanya aku buatnya di sini guys itu kita langsung di ini aja langsung buat aja bisa tiga tiga aja udah sejuta lebih guys ya Coba kita lihat nanti hasilnya jadi salah satu penghasil silver aku ya di situ guys dan jualnya cepet banget guys itu nggak nyampe sejam juga udah pasti laku ini Nah kalau aku sini di iniin dulu aja kita pasang di sini pekerjanya karena ini kan 500 guys ya ini saya full-in Nah kalau untuk wild grass-nya ini saya cukup lima aja sisanya di mana guys sisanya ya buat naikin ini buat nyari ini aja di coba Hai Oke ini udah dua ini pelan-pelan aja dengan 4000 3000 nih kita naikin aja yang penting ini Max Oke untuk bengkel cat mungkin sudah paham ya ini kombin palet bisa juga kalian kombinkan bisa dapat warna baru ya kalau enggak salah sih guys ya kan untuk memperoleh palet baru kan kalau kita palet biasa cuma warna merah gitu Nah kalau kombin tiga palet itu kayaknya bisa dapet palet baru dan warnanya berbeda guys Oke kalau untuk gudang nah gudang ini juga penting juga menurut saya kenapa saya pengen Max kan karena kalau misalnya kalian biasa main LT guys itu banyak banget yang bisa disimpan di sini guys ya ini lihat nih kalau misalnya saya simpan nih ini belum saya pakai ada blackstone pun ada ini crownstone kemudian magic kristal yang warna ungu saya mau cross nanti bisa jadi warna emas ya guys ya sama aksesoris biru saya ini belum Max airnya sih muka udah 10 semua baru saya pakai kemudian ada beberapa relik ya relik-relik inilah statue dragung statue nah sama ini guys yang mau keluarin jadi saya dapat itu jadi ya menurut saya sih ini penting juga ya ini harus disim buat gudangnya kita ya guys ya jadi kalau kita dapat dari cara kedua kita taruhnya disitu guys oke gudang udah kemudian ada bengkel perdagangan nah bengkel perdagangan ini adalah kalian buat ini guys ini kan sesuai dengan permintaan nvc guys mereka nvc butuh apa kalian buat kalian jual bisa dapat silver ya guys ya Hai cuma kalau menurut saya sih ini enggak terlalu efektif lah kalau untuk kita nyari silver paling kalau misalnya kalian itu butuhnya buat ini guys buat nah disini di buku collection sini nih Nah kalau disini kan kalau misalnya kalian lihat itu kan butuh beberapa craft yang memang harus dikerjakan disitu guys Hai kayak meja kursi itu memang ya bisa cuman buatnya disitu gitu nanti kita lihat guys ya saya juga lupa itunya dimana Oh mungkin disini guys ya Nah kayak gini nih ini kan cuma bisa buat di itu guys di dekorasi itu ya Nah antara bengkel perdagangan ini sama dekorasi sembengkel dekorasi jadi kalian buatnya situ Nah kalau misalnya ini selesai keuntungannya apa keuntungannya kalau misalkan udah bisa nyelesaikan semua ada 4 api nambah cp-nya 10 10 guys naik cp sedangkan yang terbaru update kemarin nambah cp-nya tiga gitu ya lumayan ya guys ya buat nambah-nambah cp guys ya Oke kalau rasport sih ya buat-boss terus raslah biasa lah itu kalau juga udah mungkin udah pada paham atau saya jelasin lagi ya fungsi kems kurang lebih seperti itu guys ya jadi garis besarnya kalian sudah paham disini kalian bisa dapetin seperti ini ternak dari ternak kalian bisa dapetin telur emas atau walmas yang bisa kalian jual jadiin silver kemudian tempat purnian buat nambah blackstone kalian kemudian ada bengkel gearnya ya kalau sementara dekorasi kalau ungu sih sembun menurut saya sih belum bisa diuntungkan aja kalau bisa masih lumayan gak sekitar kraft jadi uang silver jutaan negasi atau kita kasih black spirit kan cuma cepat nambah juga naiknya kemudian bengkel dekorasi dan Hai ada bengkel dekorasi dan bengkel perdagangan yang bisa kalian buat untuk nyesain collection kalian dengan kalian lihat aja disitu kemudian ada gudang pangan yang tempat nyimpan tangannya para pekerja perdagangan juga penting juga buat tukar resources ya kalian butuh yang mana tinggal kalian tukar aja ekstraksi nah ekstraksi sih jarang kepake sih menurut saya sih desya kemudian alkemia ini juga jarang sih mending kita beli aja kan buatnya lumayan kan lumayan menghabiskan bengkel cat yang penting menurut saya kalau mau nyari silver gudang oke guys cukup sampai disini aja videonya kalau misalnya kalian ada yang di ingin ditambahin tambahin aja di kolom komentar aja kalau misalnya ada yang kelewat dari saya atau misalnya kurang komplit bisa kalian tambahin aja biar kita sama-sama belajar guys kalau misalnya kalian suka dengan video saya bisa kalian like dan kalau misalnya kalian ingin video saya bisa berkembang channel saya berkembang bisa kalian subscribe ya guys ya terus jangan lupa untuk klik tombol loncengnya biarkan selalu update video video terbaru dari saya guys Oke see you next video bye bye